Tugasku menemanimu Sudah terlambat bagi Koko Tian Meng dan Permaisuri Es untuk menyelamatkannya begitu mereka merasakan semuanya Energi kehidupan yang luas melonjak ke lautan spiritual Yu Hao Dari dahinya dan memberi mereka sensasi nyaman yang tak dapat dijelaskan saat asal usul spiritual mereka dibilas Lautan spiritual Yu Hao telah berubah menjadi lautan berwarna hijau pada saat ini Kabut tebal dan tebal energi kehidupan berangsur-angsur mulai mengembun Sementara lautan spiritual mulai berkembang keluar Dua bayangan muncul di lautan spiritualnya Koko Tian Meng dan Permaisuri Es Mereka saling melirik dan segera mendeteksi kejutan di mata masing-masing Mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun dan meskipun kepala Yu Hao baru saja ditusuk oleh pisau ukir pelahap jiwa Mereka dapat merasakan bahwa Electrolux tidak menyembunyikan niat jahat Selain itu, kumpulan besar energi kehidupan yang baru saja mengalir ke lautan spiritual Yu Hao sangat bermanfaat bagi mereka Energi kehidupan memelihara lautan spiritual dan ini setara dengan memelihara asal spiritual mereka Mereka memutuskan untuk menenangkan diri karena mereka fokus untuk melindungi asal spiritual Yu Hao Sambil memperhatikan perubahan di sekitar mereka Seorang lelaki tua lemah berpakaian putih muncul di dalam lautan spiritual Yu Hao Di antara cahaya abu-abu yang berkilau Dia meliri koko Tian Meng dan permaisri es dan tersenyum ketika dia berkata Serangga besar, kalah jengking kecil, aku tidak akan bertarung dengan kalian untuk wilayah lagi Kalian dapat melepaskan sedikit kekuatan penyegelan untuk meningkatkan lautan spiritual Yu Hao Dan meningkatkan kekuatan spiritualnya Tubuhnya dapat dianggap murni dan sempurna setelah transformasi ini Namun, jangan masukkan kekuatanmu padanya terlalu cepat Lebih baik menunggu kekuatan jiwanya menembus peringkat 30 sebelum kalian berdua terus bergabung dengannya Tian Meng mengawasinya dengan mata heran ketika dia bertanya kau elektrolux Lelaki tua itu menganggung dan menjawab Utas ilahiku tidak memiliki dasar, itu kosong dan lemah Yang berarti bisa menghilang kapan saja Namun, berbeda dengan emas kehidupan yang ajaib ini Aku akan dapat mempertahankan diriku di dalamnya Dan ini pasti akan menstabilkan indra ilahiku sedikit lagi Namun, sebagian besar ingatanku telah hilang terlalu banyak Dan aku hanya dapat menemukan kembali ingatan ini Jika akal ilahiku semakin kuat Dan karenanya, aku membutuhkan bantuan Yu Hao Kalian bisa santai Kita semua berbagi tujuan yang sama Dan itu membuatnya lebih kuat Ketika kekuatan akal ilah Yu Hao mencapai tingkat yang aku miliki pada hari itu Semua yang aku hilangkan akan kembali Terlebih lagi Aku mulai menemukan dunia ini jauh lebih menarik sejak menggabungkan diri dengan tubuhnya Aku perlu berada di jalanku Dan kalian dapat berkomunikasi denganku melalui asal-usul spiritual kita Tangan kanan Electrolux menyapu udara ketika dia berbicara dan pintu hijau yang terbuat dari cahaya muncul di depannya Dia melambai ke Koko Tian Meng Dan Permaisuri Es sebelum bayangannya menghilang ke pintu Permaisuri Es memberikan pujian ketika dia menyaksikan kepergian Electrolux Kontrol yang kuat dari indera ilahinya Ini adalah bakat bawaan manusia Aku telah berkultivasi selama 400 ribu tahun Tetapi aku tidak berharap bisa meningkatkan asal spiritualku Sehingga berkembang menjadi indera ilahi Koko Tian Meng Menggeliat-geliatkan tubuhnya dan berkata Jangan khawatir Kita bergabung dengan Yu Hao untuk memanfaatkan bakat bawaannya sekarang Jika dia bisa berhasil di masa depan Maka kita pasti akan berhasil juga Mereka masih terlibat dalam percakapan santai ketika sesuatu yang berbahaya mulai terjadi pada Yu Hao Pisau ukir pelahap jiwa yang berwarna hijau di dahinya gemetar samar Namun luka yang terbuka oleh pedang itu tidak memerah dengan darah sebagai gantinya Pisau ukir mulai melunak dan akhirnya meleleh menjadi cairan hijau yang mengalir ke kepala Yu Hao melalui lubang itu Seluruh tubuh Yu Hao dilapisi oleh lapisan tebal hijau ketika volume besar energi kehidupan mulai mencuci tubuhnya terus menerus Dengan dahinya sebagai titik pusat Luka yang ditebas dengan mata pisau tidak menutup setelah perpaduan dari pisau pahat Alih-alih ia mulai terbuka lebih lebar di bawah pengaruh lingkaran cahaya hijau emas Tampak seperti mata tunggal Tubuh Yu Hao gemetar karena efek transformasi Dan itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa Pikiran Yu Hao telah terjaga selama proses ini Dia bahkan bisa mendengar percakapan antara dua binatang jiwa yang kuat dan elektrolux di dalam lautan spiritualnya Namun tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia benar-benar tidak memahami apa yang terjadi padanya pada saat ini Cahaya hijau keemasan secara bertahap stabil Sebuah mutiara abu-abu kecil muncul di luka di dahinya Dan mulai menyatu dengan daging, tendon, dan tulang yang rusak di sekitar lubang Rasa sakit yang mengerikan menembus syaraf Yu Hao Seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya Rasa sakit yang dia rasakan sekarang mungkin 10 kali lebih besar dari apa yang dia alami Selama bergabung dengan tulang permaisuri kalajengking Giyok Es Jiwa dan asal spiritual Yu Hao terus menerus menjerit saat dia merasakan seolah-olah Asal spiritualnya terkoyak Rasa sakit yang dia rasakan sepertinya menyeretnya Ke jurang yang paling dalam dan paling gelap Dan dia semakin tenggelam, riak mengerikan Dari kekuatan jiwa meletus pada saat ini Kekuatan jiwa teknik surga misterius Yu Hao Secara naluri yang mencoba untuk melindungi tubuhnya Tetapi kekuatan jiwa itu tidak memiliki cara untuk memasuki wilayah tertentu dari lautan spiritual Durasi waktu yang tidak diketahui berlalu Dan tepat ketika dia menjadi mati rasa terhadap rasa sakit yang menyiksa Dan asal spiritualnya telah terkoyak-koyak Dia tiba-tiba merasakan jejak cahaya Itu adalah warna emas kusam dan lembut Asal usul spiritualnya yang hancur tertutup Dan diselimuti oleh cahaya keemasan yang mencakup semuanya Perasaan itu aneh Seolah-olah dia dilemparkan ke danau yang hangat Dan asal spiritualnya yang retak semakin melunak Dan menggumpal di dalamnya Danau itu berwarna keemasan dan menempelkan asal spiritualnya Kembali bersama dengan menyuntikan energi misterius ke dalamnya Mati rasa perlahan menjadi kehangatan Pikiran Yu Hao juga pulih bersama dengan pemulihan asal spiritualnya Hal aneh terjadi Hal pertama yang dilihatnya adalah dia duduk di samping tempat tidurnya Bersila dan pinggangnya tegak sementara seluruh tubuhnya sangat sunyi Namun tiba-tiba ada mata tambahan di dahinya Mata ini tidak memancarkan cahaya hijau Dan sedikit lebih kecil dari mata aslinya Tampaknya ada kerlip samar dan pucat dari cahaya hijau di sekitarnya Pupil itu sendiri berwarna abu-abu Namun ada kedipan halus cahaya keemasan jauh di dalam warna abu-abu itu Mata ketiganya yang aneh bergerak sedikit Dan Yu Hao langsung menyadari bahwa dia sedang menatap dirinya sendiri Dia melihat perubahan-perubahan, kemustahilan, kehidupan, dan kemurnian yang sulit untuk digambarkan Kekuatan spiritual Yu Hao kembali ke tubuhnya kali ini Hal-hal yang dilihatnya mulai berubah Dia bisa melihat tulang, otot, dan pembulu darah serta kapilernya Sirkulasi darah seperti sungai yang mengalir Dan esensi darah yang padat meresap dengan energi kehidupan yang kuat Kerangkanya, otot-ototnya, urat-uratnya, dan organ-organnya semua ditutupi oleh lapisan hijau yang aneh Dan lapisan ini saat ini menyatu dengan tubuhnya sementara warnanya perlahan-lahan surut Yu Hao mengarahkan energi spiritualnya kembali ke otaknya Dan kembali ke lautan spiritualnya Karena dia ingin melihat apa yang berbeda Perubahan di lautan spiritualnya jatuh ke matanya dengan sangat cepat Lautan spiritualnya secara drastis berbeda dari sebelumnya Jika seseorang dapat mengatakan bahwa lautan spiritual aslinya adalah sepetak ketiadaan Lautan spiritualnya saat ini berubah menjadi sepetak ruang yang nyata Ruang ini berwarna putih Tanpa ujung yang terlihat Hal pertama yang dilihatnya adalah danau hijau besar Danau ini dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan Permukaannya tenang dan lembut seperti cermin Aura padat energi kehidupan menyembur dari lautan spiritualnya Ruang yang begitu luas Yu Hao merasakan lautan spiritualnya setidaknya tiga kali lebih besar dari sebelumnya Dia mengfokuskan kembali matanya dan melihat satu mutiara melayang di permukaan danau Itu juga bisa dikatakan sebagai matahari lautan spiritual Mutiara ini juga berwarna hijau giyok Itu benar-benar transparan Seperti kristal dan memancarkan cahaya Seperti yang ada pada pisau Itu berubah ketika Yu Hao melemparkan pandangannya ke atasnya Berubah menjadi mata yang perlahan-lahan terbuka Dan menatap kembali pada Yu Hao dengan tatapan lembut Cahaya berkelip-kelip ketika Yu Hao mendapati Ia tiba-tiba memiliki tubuh Kekuatan spiritualnya menciptakan sosok yang identik dengan dirinya Dalam sekejap mata Dan dia hanya berdiri di sana di tepi danau Bukan hanya dia Kokotian Meng Dan Permaisuri Es yang sangat mempesona juga muncul di sampingnya Ini... Ada apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Yu Hao tidak mengerti tentang segala sesuatu di depan matanya Namun ada perasaan yang mengatakan kepadanya Bahwa dia mengendalikan segalanya di sini Perubahan seperti ini Yang belum pernah ia alami sebelumnya memberikan sensasi aneh Dan tidak bisa difahami Mata raksasa di udara menatapnya Dan suara tua elektrolux terdengar Ini adalah efek dari emas kehidupan Jangan khawatir Karena aku akan menjelaskan semuanya padamu perlahan Dan mari kita bicara tentang apa itu emas kehidupan Semua makhluk memiliki kehidupan Dan bisa disebut sebagai makhluk hidup Itu sama apakah itu aku di masa lalu atau kalian Setiap makhluk hidup dipisahkan oleh kecerdasan dan kekuatan asli semua makhluk hidup adalah energi kehidupan Atau vitalitas Emas kehidupan adalah perwujudan material dari energi kehidupan Sederhananya adalah produk dari ringkasan energi kehidupan dalam jumlah yang sangat besar Dan harta dunia yang hanya dapat muncul setelah bertahun-tahun proses Sejumlah besar energi kehidupan yang terkandung dalam emas kehidupan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup manapun Setiap makhluk hidup mewakili kehidupan Tetapi setiap bagian dari emas kehidupan mewakili seluruh dunia Woyuhau menjadi lebih bingung ketika dia mendengarnya Dan ekspresi kebingungan muncul di matanya Dia masih tidak benar-benar memahami keberadaan emas kehidupan ini Pada saat ini pokok Tian Meng bertanya Pak tua kamu masih belum menyebutkan bagaimana emas kehidupan bisa muncul Jangan membuatnya begitu abstrak Dan langsung ke pokok permasalahannya Elektrolux menjawab dengan jelas meskipun asal usulmu tidak mengesankan Ini adalah pemandangan langka bagi seseorang sepertimu untuk hidup begitu lama Dan kamu telah hidup selama jutaan tahun Sederhananya Jumlah jutaan tahun usiamu Hanyalah ukuran setetes air mata emas kehidupan Kamu tidak serius kan? Kokok Tian Meng Dan Permais Ries berseru pada saat yang sama Meskipun Permais Ries tidak terlalu memikirkan kokok Tian Meng Dia tahu bahwa dia pada akhirnya lebih rendah darinya dalam hal energi kehidupan Karena kokok Tian Meng telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun Elektrolux melanjutkan Kalian harus tahu bahwa emas kehidupan pada awalnya ada dalam bentuk gas Dan setelah berlalunya waktu Secara bertahap berubah menjadi cairan Seperti yang Yu Hao dapatkan Kecuali sudah menjadi padatan Kalian akan mengerti seperti yang ku jelaskan Serangga besar Apakah kamu ingat Hutan tempat kita bergabung bersama dengan Yu Hao? Kokok Tian Meng bergumam Tentu saja Hutan Stardo Aku disiksa oleh para bajingan itu Di tempat terkutuk itu Elektrolux berkata Hutan itu adalah tempat bagi banyak kehidupan Ketika indra ilahiku turun Ku bisa merasakan kekuatan intens dan vitalitas hutan raksasa Jika kita menggunakannya untuk mengukur emas kehidupan Membentuk benjolan emas kehidupan padat seukuran pisau pahat Akan membutuhkan sekitar 20 ribu tahun Dan itu sudah dengan asumsi bahwa tidak ada yang merusak atau mengganggu Kalian perlu memahami pembentukan emas kehidupan Membutuhkan banyak kondisi Misalnya agar hutan menghasilkan sepotong emas kehidupan Harus ada tempat di dalamnya yang padat dan terkondensasi dengan emas kehidupan Yu Hao menganggur dan berkata Aku sedikit mengerti Anda mencoba mengatakan bahwa pisau pahat ini Seluruhnya terbuat dari emas kehidupan Elektrolux menjawab Tapi ya itu benar Energi kehidupan bermanfaat bagi kekuatan setiap eksistensi Makhluk jahat juga dapat menikmati manfaat energi kehidupan dalam jumlah besar Perasaan ilahiku terlalu bobrok Karena itu aku tidak punya pilihan selain mengambil bagian besar kekuatannya Ketika kita memperoleh sepotong emas kehidupan ini Aku menggunakan kekuatannya sebagai fondasi untuk membuka mata ketiga bagimu Yang sama dengan yang kamu lihat dengan kesadaranmu Kesadaranku terkandung dalam mata ketiga ini Di bawah pemeliharaan emas kehidupan ini Akal ilahiku tidak akan pernah mengalami resiko menghilang lagi Dengan memakan dari kumpulan energi kehidupan yang sangat besar ini Indra ilahiku akan disembuhkan secara terus menerus Dan aku juga akan dapat memanipulasi sebagian dari kekuatannya Kamu terlalu lemah saat ini Ketika kamu lebih kuat Aku akan memberimu pilihan Dan kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin mewarisi kekuatanku Aku masih bisa mengingat tiga kekuatan berbeda dari sisa ingatanku yang rusak Dua dari mereka diturunkan kepada orang-orang dari planet asliku Tetapi warisan terakhirku juga yang tertinggi Masih kusimpan Ketika kamu mencapai cincin kelima Kamu harus memiliki kemampuan untuk mencoba warisan ini Tentu saja Dan kamu harus mau Kokotian mengendengus dan berkata Jadi kamu mengambil bagian terbesar dari manfaat emas kehidupan? Elektrolux tidak bisa menahan tawa dan menjawab Apakah kamu buta? Aku bahkan telah mengubah lautan spiritualnya menjadi tempat yang begitu indah Aku berani mengatakan Tidak akan pernah ada lautan spiritual yang begitu indah di dalam planet ini lagi Aku baru saja mengatakan setiap keping emas kehidupan adalah seluruh dunia Dan aku menggunakan kekuatan emas kehidupan ini Untuk menyegel energi kehidupan aslinya ke lautan spiritual ini Setelah hari ini Pertumbuhan kekuatan spiritual Yuhau akan setidaknya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya Dan lautan spiritualnya akan sama baiknya dengan yang abadi Bahkan tubuh fisiknya telah dipengaruhi oleh emas kehidupan Apapun lukanya Selama pikirannya masih berfungsi Ia akan beregenerasi dengan sendirinya Tidak akan mudah baginya untuk mati Kamu harus mengingat beberapa hal Yuhau Pertama pisau pahat itu belum menghilang mata ketigamu Dan juga mata kehidupan yang baru saja kukatakan Adalah keberadaan metafisiknya saat ini Saat kamu membutuhkannya Kamu hanya perlu memusatkan kesadaranmu ke dalam mata kehidupan Dan kamu akan diberikan kekuatan pisau pahat Namun pisau pahat ini akan memiliki kualitas tertentu dari emas kehidupan Dan sebagian dari kualitasku sendiri juga Kamu harus mencobanya untuk mengetahui apa itu Kedua keberadaanku mulai sekarang dapat dihitung sebagai salah satu jiwa bela dirimu Jiwa bela diri yang sangat istimewa Namun jiwa bela diri ini tidak dapat digabungkan dengan cincin jiwa Kamu harus tahu kekuatanku berasal darimu Hanya kendaliku mungkin lebih unggul dari kamu Yang paling bisa aku berikan kepadamu adalah kecerdasan dan kebijaksanaan Karena itu, kamu tidak bisa berharap terlalu tinggi padaku Ketiga, aku harap kamu akan menutup diri untuk sementara waktu Setelah semua urusanmu Kamu harus mencoba untuk mengalami dan memahami Kedalaman yang telah dibawa oleh emas kehidupan ini Dan benar-benar menyatu dengan energi kehidupan di dalam dirimu Kamu harus membiarkannya menjadi bagian dari dirimu Seperti jari atau lenganmu Dan ini akan sangat bermanfaat bagi perkembanganmu di masa depan Terakhir, mengikuti transformasi yang dilakukan oleh emas kehidupan Baik kekuatan dan kelunturan tubuhmu telah sangat ditingkatkan Manfaatkanlah itu Dan kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya semampumu Lautan spiritualmu sekarang dapat mengandung kekuatan spiritual yang lebih besar Namun, tidak peduli Seberapa kuat kekuatan spiritualmu Semuanya sia-sia jika tidak tahu bagaimana mengendalikannya Ini juga salah satu alasan mengapa aku ingin kamu menutup diri untuk berkultivasi Dan bermeditasi dalam keningan Baiklah, itu saja yang harus aku katakan Aku harus laras dengan mata kehidupan sesegera mungkin Kamu juga akan mendapatkan kembali kesadaranmu segera Setelah itu, kesadaranmu, tubuhmu, dan lautan spiritualmu akan selaras menyatu dengan sempurna Akan sangat sulit bagi kami untuk mengambil alih tubuhmu setelah ini Dan yang bisa kami lakukan adalah membantumu dalam pertumbuhanmu Matanya tertutup Dan aura Electrolux dengan cepat menghilang Pada saat berikutnya Yuho merasakan dunianya berputar seperti gasing di sekelilingnya Dan ia jatuh linglung Ketika dia membuka matanya, dia kembali ke tempat tidurnya Tindakan pertamanya adalah langsung menyentuh dahinya Secara tidak sadar Apa yang membuatnya lengah adalah dahinya halus Di mana mata ketiga Dia fokus dan melihat ke dalam sekali lagi Energi kehidupan yang menjadi bagian dari emas kehidupan saat ini sedang sepenuhnya diserap oleh tubuhnya Yuho berdiri dan menggeliat sedikit Dia segera menemukan dengan takjub Bahwa setiap sendi di tubuhnya terasa sangat fleksibel Yang paling mengejutkan adalah keadaan sirkulasi teknik surga misterius Dia tidak lagi perlu melakukan meditasi Dan mengikuti desahan dan hembusan setiap nafasnya Teknik surga misterius sebenarnya sekarang mengikuti jalur kultivasi Dan beredar secara otomatis Esensi darahnya sendiri mengalir deras Dan diselaraskan dengan kekuatan jiwanya tanpa celah Seolah-olah itu dikuatkan setiap detik Yuho menyaksikan sinar matahari masuk melalui jendela Dia segera merasa seolah-olah suasana hatinya dipenuhi dengan sensasi optimis Dan keceriaan yang luar biasa Emas kehidupan sangat kuat Tubuhnya tampaknya telah naik ke level lain Karena pengaruhnya Semua yang dia lihat sebelumnya masih ada di lautan spiritualnya Danau kehidupan yang tenang Esensi energi kehidupan yang padat Dan mutiara kehidupan yang melayang di langit Semuanya dapat dilihat dengan sangat jelas Bayi Kokotian Meng dan Permaisuri Es tetap di danau Seolah-olah mereka telah merasakan kekuatan spiritual Yuho Mereka mengalihkan pandangan mereka ke langit Dan Yuho segera merasakan bahwa mereka mengawasinya pada saat ini Dua binatang jiwa yang kuat ini mulai memancarkan kecemerlangan pucat Terutama Kokotian Meng yang merupakan cahaya keemasan lembut Yang memancarkan dari lautan spiritualnya Sepertinya Dia memadukan kumpulan kekuatan jiwanya yang luas dengan dirinya sendiri Untuk meningkatkan lautan spiritual yang diperluas Permaisuri Es Memancarkan lapisan cahaya yang merupakan campuran dari es putih dan putih Lapisan-lapisan cahaya ini pertama kali Dimasukkan ke dalam kerangka Permaisuri Kalajengking Giyok Es Sebelum menyebar di seluruh tubuh Yuho Baik kekuatan Kokotian Meng maupun Permaisuri Es Tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwa Yuho Karena mereka sudah menjadi jiwa bela diri Yuho Tetapi kekuatan jiwa teknik surga misterius Juga mengambil dua bentuk keberadaan yang berbeda Dan perubahan mereka saat ini Dimaksudkan untuk meningkatkan lautan spiritual Yuho Kekuatan fisiknya dan kekuatan setiap cincin jiwanya Setelah Yuho menengok ke dalam Yuho bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri Dan berganti pakaian Saat dia menyaksikan perubahan yang terjadi pada Kokotian Meng dan Permaisuri Es Dia memeriksa dirinya sendiri Dicermin dan memastikan bahwa tidak ada mata ketiga di dahinya Seolah-olah mata itu hanya sensasi Tetapi perasaan keberadaannya terlalu nyata Dia menolak terlalu memikirkannya Dan kembali ke tempat tidurnya Dia mulai menyalurkan teknik surga misterius Dan mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memulai kultivasinya Karena ia memiliki perasaan samar bahwa kultivasinya pada saat ini Akan sangat bermanfaat Yang dilihat Wang Dong ketika dia kembali ke kamar Adalah Yuho yang sedang bermeditasi mendalam Wang Dong sedikit terkejut ketika dia memperhatikannya Meskipun Yuho tidak tampak berbeda Wang Dong punya perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda Tentang temannya ini kali ini Dan rasanya temperamennya berbeda Penampilan fisik Yuho awalnya sedikit di atas rata-rata Tetapi tiba-tiba ia tampaknya memiliki persona yang baru dan unik Orang ini terlalu bekerja keras Dia bahkan bisa memasuki meditasi mendalam Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih Jangan bimbang apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!